Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno Jadi guys, di video kali ini kita bakal coba gaming test antara kedua HP ini Nah mungkin video ini juga bisa ngejawab rasa penasaran kalian terhadap performanya dari kedua HP ini Yang satu menggunakan Mediatek Dimensity 700 dan yang satu menggunakan Mediatek Helio G95 Jadi harusnya memiliki perbedaan performa dari kedua HP ini ya guys, karena menggunakan chipset yang berbeda seri Jadi disini saya pilih Poco M3 Pro 5G buat ngewakilin Dimensity 700 Dan disini kita bakal coba compare dengan si Helio G95 Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya Let's go! Jadi sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kita ngejelasin spesifikasi sedikit dari kedua HP ini Soalnya ini hal yang paling penting ya, sebelum kita masuk ke sesi gaming testnya Nah disini untuk ukuran layarnya sendiri, dari kedua HP ini berbeda jauh ya guys Disini si Poco M3 Pro 5G memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch Dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD Plus Lalu sudah dilindungi dengan proteksi Corning Gorilla Glass seri 3 Dan juga didukung dengan refresh rate 90Hz Lalu disini Infinix Note 10 Pro NFC memiliki ukuran layar sebesar 6,95 inch Dengan menggunakan panel IPS dan beresolusi Full HD Plus Terus juga untuk layarnya sendiri sudah didukung dengan refresh rate yang sama Yaitu 90Hz ya guys, sama seperti Poco M3 Pro 5G Lalu untuk jeroannya, kedua HP ini sama-sama menggunakan SOC dari Mediatek Disini Poco M3 Pro 5G menggunakan Dimensity 700 5G dengan 7nm Lalu didukung dengan GPU-nya yaitu Mali-G57MC2 ya guys Lalu disini Infinix Note 10 Pro NFC Disini menggunakan Mediatek Helio-G95 dengan fabrikasi 12nm Lalu untuk GPU-nya yaitu Mali-G76MC4 ya guys Lalu ini dia untuk masalah skor AnTuTu dari kedua HP ini Kalau misalkan kita lihat, memang Infinix Note 10 Pro NFC lebih unggul untuk masalah skor AnTuTu-nya Disini kalian bisa lihat untuk skor GPU-nya Karena memang kedua HP ini menggunakan GPU yang berbeda ya guys Lalu untuk tip RAM-nya, kedua HP ini sama-sama menggunakan UVS 2.2 Nah gitu dong, pakai UVS 2.2 Nggak kayak brand sebelah, masih pakai UVS 2.1 Lalu untuk varian yang kita review disini Poco M3 Pro 5G pakai varian yang 6x128 Dan Infinix Note 10 Pro 5G menggunakan varian yang 6x64 Oke untuk masalah varian RAM, kedua HP ini sama Yaitu varian 6x6 ya guys Lalu untuk kapasitas baterai, kedua HP ini sama-sama memiliki kapasitas sebesar 5000mAh Dengan dukungan fire charging yang berbeda Disini Poco M3 Pro 5G cuma 18W aja Dan Infinix Note 10 Pro hingga 33W super fair charging guys Jadi untuk masa pengisian dayanya pasti lebih cepat si Infinix Note 10 Pro NFC ya guys Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke masalah gaming testnya Disini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin Dari mulai game yang paling keren, game yang paling rank 1 Sampai game yang paling cacat di Play Store Disini ada game yang paling keren dan nomor 1 di Play Store Yang lain yang nggak bukan adalah game Sosis Game yang kedua adalah Game of Legends Game yang ketiga adalah game PUBG Mobile Alias game yang paling cacat dan paling sepi di Play Store Lalu game yang keempat adalah game Aspart 9 Dan game yang kelima adalah game Genshin Impact Jadi kelima game ini kita bakal coba uji di video kali ini ya guys Ini game-game yang biasa kita mainin juga Kenapa nggak main game F bang? Nah, di video kali ini saya nggak pengen main game F dulu ya guys Tapi disini kita bakal coba buat main game Sosis Karena game ini game yang paling populer untuk saat ini Bahkan dia ranked 1 loh Nggak kayak game F ranking 16 Jadi langsung aja kita main game yang pertama Yaitu game yang paling keren dan nomor 1 di Play Store Yang lain yang nggak bukan adalah game Sosis Tapi sayangnya nggak ada lehernya ya guys Nah, untuk setting grafiknya disini kita setting rata kanannya dari kedua HP ini Kita bakal coba ngeliat IPS dari kedua HP ini Mana yang lebih stabil ya guys Nah, untuk IPSnya sendiri di kedua HP ini agak sedikit unik nih Sebenernya sih kedua HP ini bisa ngejalanin game Sosis game main dengan cukup lancar ya Kalau menurut saya Disini kalau misalnya IPS rata-ratanya di kisaran 58-60 fps Buat si Poco M3 Pro 5G Lalu disini untuk IPS rata-ratanya dari Infinix Note 10 Pro Kita mendapatkan IPS di kisaran 55-60 fps Cuman disini kalau misalnya kalian perhatikan ya Untuk masalah kestabilan IPS lebih stabil di Poco M3 Pro 5G Entah kenapa ya guys, agak sedikit bingung nih Mungkin karena grafik game ini terlalu bagus kali ya Buat mainin di HP Infinix Kan Infinix Note 10 Pro NFC saya ini sering banget main game buruk ya Jadi agak sedikit ngedrop gitu IPS-nya Pas waktu pindah ke game paling nomor 1 ini Tapi overall kedua HP ini buat main game Sosis Bisa ngelibas dengan cukup baik kalau menurut saya Lalu untuk baterainya sendiri kedua HP ini berbeda nih Disney Poco M3 Pro 5G berkurang sekitar 6-7%-an aja Dan si Infinix Note 10 Pro disini berkurang sekitaran 8-9% Agak sedikit boros di Infinix Note 10 Pro ya guys Mungkin ini kita bisa makulumin karena nanometer pada prosesor itu sangatlah berpengaruh banget Disini Poco M3 Pro 5G menggunakan 7 nanometer Dan Infinix Note 10 Pro menggunakan 12 nanometer Jadi untuk masalah efisiensi dayanya pastinya bakalan lebih optimal di 7 nanometer ya Untuk chipset yang menggunakan 7 nanometer Nah terus juga untuk suhunya kedua HP ini Yah, agak sedikit panas sih di Poco M3 Pro 5G Disini untuk suhunya Poco M3 Pro 5G di kisaran 47 derajat celcius Dan Infinix Note 10 Pro di kisaran 45 derajat celcius ya guys Nah, untuk masalah suhu disini saya ceknya masih pakai aplikasi AnTuTu ya guys Belum pakai alat termometer Jadi saya belum sempat beli untuk alatnya termometer ya guys Untuk pengecekan suhu Lalu kita lanjut ke game selanjutnya yaitu game Mobile Legends Nah, untuk setting grafiknya kedua HP ini mendapatkan di settingan Ultra ya guys Hal hasil kita bakal coba settingan Ultra aja kedua HP ini ya guys Agar bisa mendapatkan grafik yang gak buruk seperti game sebelah Lalu gak lupa juga fitur iPhone-nya kita aktifin ya guys Nah, hasil untuk APS-nya kedua HP ini mendapatkan APS yang sangat stabil Kalau misalnya kita lihat Nah, disini untuk APS-nya kita mendapatkan di kisaran 60 APS Dan kalau misalkan drop paling di kisaran 57an APS aja Dan menurut saya ini playable banget Buat main game sekelas Mobile Legends kedua HP ini ya guys Karena emang game Mobile Legends itu adalah game yang paling ringan Menurut saya HP kelas low budget pun juga bisa ngelibas dengan cukup baik Buat main game Mobile Legends ya guys Lalu untuk baterainya disini Poco M3 Pro 5G berkurang sekitaran 4-5% aja Pas main game Mobile Legends selama 1 match Dan Infinix Note 10 Pro NFC Disini berkurang sekitaran 7% aja guys Terus juga untuk suhunya kedua HP ini Ya sama ya guys Gak terlalu panas dan gak terlalu dingin juga Ya standar lah, netral Disini untuk suhunya sendiri Kedua HP ini di kisaran 48 derajat Celcius guys Lanjut ke game selanjutnya Yaitu game PUBG Mobile Alias game yang paling cacat dan paling sepi di Playstore Apalagi kalau gak salah Sekarang collab sama Tesla ya guys Jadi kalian bisa pake mobil listrik di dalam game PUBG Mobile Wow, sangat luar biasa Kalau game sebelah Apa perkembangannya ya? Kemarin collab sama Titan Besok collab sama Naruto kayaknya Nah untuk setting grafiknya Buat main game PUBG Mobile Disini kita setting di Balance Ultra ya guys Sayangnya kedua HP ini cuma mendapatkan di settingan seperti itu Padahal saya kira kedua HP ini bisa mendapatkan di settingan Smooth Extreme Tapi nyatanya cuma mendapatkan di settingan Smooth Ultra aja Oke, itu tidak masalah Karena kita bisa akalin dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga nantinya ya guys Kalau misalnya kalian pengen coba Tapi di video kali ini kita bakal coba settingan default aja Yaitu Balance Ultra Nah untuk fps ya, kedua HP ini mendapatkan fps di kisaran 40-an fps Dan menurut saya kedua HP ini bisa mendapatkan fps yang sangat stabil ya Untuk settingan di Balance Ultra Dan kalau misalkan frame drop pun juga kedua HP ini ada frame drop sih Tapi gak terlalu parah kalau menurut saya Dan kalau misalkan kalian lihat Untuk masalah fpsnya Disini Infinix Note 10 Pro cukup stabil banget ya Berbeda gak kayak si Poco M3 Pro 5G Disini untuk fpsnya agak sedikit naik turun Cuma ini gak masalah Overall kedua HP ini buat main game PUBG Mobile Menurut saya bisa ngelibas dengan cukup baik Lalu untuk masalah gyroscope-nya Kalian tenang aja Kedua HP ini memiliki hardware gyro Jadi buat main game PUBG Mobile Dengan menggunakan gyroscope Bisa lancar jaya Dari kedua HP ini guys Nah terus juga untuk masalah baterainya Disini Poco M3 Pro 5G Pas main game PUBG Mobile selama 20 menit Berkurang sekitaran 7-8% Dan Infinix Note 10 Pro NFC Disini berkurang sekitaran 9-11% ya guys Agak sedikit boros Di Infinix Note 10 Pro ya guys Terus juga untuk masalah suhunya Poco M3 Pro 5G agak sedikit panas Yaitu di kisaran 49 derajat Celcius Dan Infinix Note 10 Pro NFC Disini untuk suhunya sekitaran 48 derajat Celcius guys Lanjut ke game selanjutnya Yaitu Aspart 9 Nah untuk setting grafiknya Kedua HP ini kita setting rata kanan Alias tertinggi ya guys Buat main game Aspart 9 Lalu untuk masalah fpsnya sendiri Kedua HP ini mendapatkan fps yang sama Kalau misalnya kita lihat ya guys Disini untuk fpsnya di kisaran 30an fps ya guys Dan kalau misalnya frame drop Ya agak sedikit frame drop sih ya Pas waktu tabrakan dengan mobil lawan Atau enggak pas lagi banyak efek Ya memang untuk main game Aspart 9 Dengan settingan seperti ini Agak sedikit berat ya Dari kedua HP ini Jadi kita cuma mendapatkan fps Di kisaran 30an aja Tapi pada dasarnya buat main game Aspart 9 Kedua HP ini bisa ngelibas dengan cukup baik Asal dengan settingan low aja ya guys Enggak usah di settingan tertinggi Nah terus juga untuk baterainya sendiri Disini Poco M3 Pro 5G Pas main game Aspart 9 selama 20 menit Berkurang sekitaran 7 persenan aja Terus juga Infinix Note 10 Pro NFC Disini berkurang sekitaran 8 persen Lalu untuk suhunya sendiri Si Poco M3 Pro 5G Dikisaran 47 derajat Celcius Dan Infinix Note 10 Pro NFC Dikisaran 46 derajat Celcius guys Lanjut ke game selanjutnya Yaitu game Genshin Impact Nah untuk settingan grafiknya Kedua HP ini kita setting Heyes 60 fps Kita bakal coba dengan settingan Heyes 60 fps Padahal yang direkomendasikan Adalah settingan lowest 60 fps Tapi disini kita bakal coba Di settingan Heyes 60 fps Karena kita pengen ngeliat Performa siapa yang paling terbaik Dari kedua HP ini Nah untuk fpsnya sendiri Si Poco M3 Pro 5G Mendapatkan fps di kisaran 25 sampai 30 fps Dan kalau misalkan drop Hingga 18 fps ya guys Yang menurut saya disini Agak sedikit berat Buat main game Genshin Impact Di Poco M3 Pro 5G Lalu berbeda di Infinix Note 10 Pro NFC Disini mendapatkan fps Di kisaran 24 sampai 29 fps aja Ya kadang-kadang nyentuh sih Hingga 30 fps Tapi kalau misalkan kalian lihat Disini Infinix Note 10 Pro NFC Agak sedikit naik turun Kayak naik gunung ya guys Disini untuk grafiknya Jadi untuk masalah kestabilan Saat bermain game Genshin Impact Si Poco M3 Pro 5G Lebih unggul ketimbang Infinix Note 10 Pro Tapi walaupun begitu Kedua HP ini cukup bagus kok Mungkin disettingan lowest 60 fps Overall kedua HP ini Buat main game Genshin Impact Menurut saya cukup oke sih Asal dengan settingan lowest 60 fps Lalu untuk baterainya Si Poco M3 Pro 5G Berkurang sekitaran 10% Dan Infinix Note 10 Pro NFC Berkurang sekitaran 12% Terus juga untuk masalah suhunya Kedua HP ini sama-sama panas Menyentuh di atas 50 derajat celsius Poco M3 Pro di kisaran 53 derajat celsius Dan Infinix Note 10 Pro di kisaran 51 derajat celsius guys Yang terakhir kita masuk kesimpulan Overall kedua HP ini Untuk masalah chipsetnya Sangatlah gahar banget ya guys Dengan Mediatek Helio G95 Dan Dimensity 700 Yang menurut saya Performa dari kedua HP ini Dapat bersaing lah guys ya Karena kedua HP ini Kalau misalnya kita lihat Untuk masalah IPS nya Sama-sama stabil Dan cukup tinggi juga Untuk masalah IPS nya Jadi menurut saya Agak sedikit bingung sih Pengen pilih yang mana Tapi kalau misalkan saya pribadi Saya jelas pilih Poco M3 Pro 5G Soalnya bisa dipakai Dengan jangka panjang juga Apalagi harganya yang sangat ramah ya Untuk HP sekelas 5G Jadi kita bisa pilih Poco M3 Pro 5G Apalagi di lain sisi Kita juga membutuhkan Koneksi yang sangat stabil ya guys Jadi untuk masalah IPS stabil Dan koneksi stabil Itu adalah hal yang sangat penting banget Tapi di lain itu semua Saya kembalikan lagi ke temen-temen Semua pilihan ada di kalian Dan sesuaikan aja Dengan budget kalian ya guys Oke guys Mungkin cukup sekian aja Video kali ini Menurut temen-temen gimana Apakah temen-temen punya pendapat Atau punya pertanyaan Jika temen-temen punya pendapat Atau punya pertanyaan Bisa jalan langsung tulis di kolom komentar Kurang lebihnya Mohon maaf jika kalian menonton video ini Terima kasih temen-temen Sudah menonton video ini Sampai habis Dan jangan lupa juga Follow Instagram kita Di srp.no Jika temen-temen pengen nanya Ataupun pengen DM kita Jangan terpamit And see you next time in the video Goodbye, dadah Hafi Nasday Kedua HP ini sama-sama ngebut ya Kalau buat main game Lancar gak nih? Tapi pastinya lancar sih Tapi matanya gak lancar